Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channelku Ana ANF Yang penuh dengan kelezatan dan cerita Menarik tentang makanan Tapi kali ini aku mau buat Makanan aja dulu untuk menghargai cuaca Yang lagi musim hujan Jadi kalau di Makassar tuh guys Sekarang lagi musim hujan ya Jadi aku mau buat salah satu gorengan Yang lagi musim sekarang di musim hujan Yaitu sukun goreng Nah yang sudah penasaran bagaimana Cara bikinnya dan apa aja sih Bahan-bahannya supaya bisa kriuknya tuh Tahan lama, yuk tonton videonya Sampai selesai Kita masuk di bagian bagaimana cara membuatnya Oke yang pertama dulu Kita harus buang kulitnya Yang warna hijau, nah ini Aku lagi buang kulitnya semuanya Sampai bersih Seperti ini, kemudian Aku mau potong-potong sesuai selera Aja ya, dan ini aku potongnya Memanjang dan tipis Yang penting bisa masuk di wajan Jangan langsung satu buah ini Diceburin ke minyaknya Kemudian Untuk bilasan pertama aku bersihin dulu ya Supaya getah-getahnya hilang Kemudian untuk yang kedua Aku marinasi dengan garam Diamkan selama beberapa menit Ya kurang lebih 15-an sampai 20 menitan Dan lanjut kita akan buat Adonan tepungnya Nah yang pertama Masukkan 10 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung beras Baking soda atau baking powder Yang ada aja Terus tambahin garam sedikit Dan tambahin air Sebagai pelarutnya Sekedar informasi Dan ini sih tipsnya Kalau kalian mau crispy Nyatahan lama Pakai baking powder Atau baking soda Pokoknya yang ada aja Dan juga tambahin tepung beras Dan satu lagi Adonan tepungnya Jangan terlalu encer Itu sedikit tips dari aku ya Lanjut kita Kelupin sukunnya Ke adonan tepungnya Jangan lupa nyalain kompornya Dan tuangkan minyak ke wajan Supaya kita mulai Goreng-menggoreng sukunnya Nah seperti ini ya Kalau sudah kecoklatan Tinggal balik aja Dan kalau sudah Matang Atau coklatnya merata Kita langsung tiriskan aja Nah ini kita mulai menggoreng Semua sukunnya Sampai Sukunya sudah kita potong-potong tadi Dan celupin ke tepung itu Habis digoreng Nah seperti ini hasilnya ya Guys Lanjut kita buat Sambalnya Nah ini sambalnya Bawang merah Baung putih Terus cabai Dihaluskan Langsung ditumis aja Dan Kalau sudah kecoklatan Langsung masukin aja Tomatnya Yang sudah dipotong-potong Kecil Lanjut tambahkan Garam Micin Masako Dan Gula pasir sedikit Oke Setelah matang Langsung kita hidangkan Dipiring Nah sudah selesai Sukun goreng Krispy Dan sambal Ala aku Nih ya Bagi pecinta gorengan Jangan lupa Cobain resep ini Di rumah Wajib banget Apalagi Sambalnya nih Ditambahin terasi Lebih Nampo Jadi Jangan lupa ya Cobain resep ini Di rumah Sekian dulu Video dari aku Jangan lupa Subscribe Comment Dan like Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa